Intro Soal kapan realisasi revitalisasi pasar tradisional kota Balikpapan? Karena persaingan dengan globalisasi sekarang ini tidak bisa dipungkiri karena pasar-pasar tradisional akan tertinggal dengan pasar modern. Dewan perwakilan rakyat daerah kota Balikpapan juga mendukung dalam revitalisasi tersebut pasar tradisional akan diubah menjadi seperti pasar modern. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Pandre Cale mengatakan, Sampai saat ini hampir setiap hari pasar pandan sari selalu dikertipkan, juga pernah direvitalisasi dan ternyata kembali ke habitatnya. Mungkin ada konsep yang kurang maksimal diberikan kepada dinas perdagangan. Bukan saja pasar pandan sari tapi ada banyak juga pasar-pasar tradisional yang lainnya berada di 6 kecamatan yang ada di kota Balikpapan. Seperti pasar sepinggan ada di wilayah kecamatan Balikpapan Selatan, pasar buton di Balikpapan Utara, pasar manggar di Balikpapan Timur, dan pasar lainnya. Salah satunya mungkin pasar manggar yang ada di wilayah kecamatan Balikpapan Timur sebagian sudah dibangun infrastrukturnya juga SDM-nya. Tetapi masih banyak pelaku pengusaha serta pasar yang ada di sana terbengkalai dan kalah bersaing dengan pasar modern seperti Alphamart, Alphamidi, dan yang lainnya. Karena apa yang dijual di pasar tradisional juga sama ada di pasar modern dan lebih nyaman dari pasar tradisional. Oleh karenanya pemerintah kota harus hadir dalam hal ini seperti dinas perindustrian, perdagangan, dan kooperasi. Ya begini, kalau kita berbicara sektor UMKM, sub-subnya itu kan UMKM itu banyak itu. Salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah. Tetapi banyak yang tersentralistik kepada para pasar-pasar yang ada di kota Balikpapan. Di enam kecamatan ini, masing-masing pasar itu ada. Kita sebuah satu-satu mengurai pasar-pasar yang ada di kota Balikpapan yang sering selalu mencuat itu bahwa pasar Pandansari. Hampir dari sekarang ini kita melihat pasar Pandansari itu pernah ditertibkan, pernah direpitalisasi, ternyata juga kembali kepada habitatnya. Berarti ada konsep yang kurang maksimal yang diberikan kepada dinas pasar ini. Bukan saja hanya pasar Pandansari itu, tetapi juga banyak pasar-pasar tradisional yang ada di kota Balikpapan ini. Enam kecamatan itu masing-masing ada. Di timur juga ada, di kerandasan ada, di Balikpapan Jutara juga ada. Tetapi kami melihat sejauh ini belum tersentuh secara maksimal. Sehingga para pelaku MKM itu hanya seakan-akan diberikan kesendirian mereka. Tidak ada pembinaan. Mungkin ada pembinaan, tapi sampai sekarang ini kurang optimal. Katakanlah mungkin pasar yang ada di wilayah Balikpapan Timur. Yang kebenarnya itu sudah dibangun infrastrukturnya, dibangun SDM-nya. Tetapi masih banyak para pelaku pengusaha maupun pasar yang ada di sana, lihat sendiri. Di sana terbengkalai yang ada pasar baru yang ada di wilayah Balikpapan Timur itu. Kemudian banyak juga pasar-pasar yang dikeluhkan oleh kawan-kawan, para pengunjung juga begitu. Karena persaingan globalisasi sekarang ini tidak bisa dipungkirin. Karena pasar-pasar tradisional para pelaku MKM ini kalau tidak berbenar dengan bahi, tidak ditopang oleh pemerintahan. Sehingga mereka menghidupi dirinya sendiri. Karena bersaing dengan pasar-pasar yang tradisional, pasar-pasar yang modern. Katakanlah mungkin Alpamat, Alpamidi, Transmat, dan sebagainya. Itu kan mereka, apa yang dijual oleh pasar kurang lebih juga sama yang dijual oleh mereka. Sehingga aspek kenyamanannya mereka-mereka itu lebih nyaman ketimbang dengan pasar tradisional. Karena karena hadurlah pemerintah dalam hal ini pemerintahan kota, maupun perindah kok, maupun dinas pasar, dan sebagainya. Coba perhatikanlah para pelaku UMKM ini, para pasar tradisional berikan edukasi, berikan bantuan, berikan penyuluhan, berikan motivasi untuk supaya mereka bisa bergerak secara maksimal. Sehingga bisa bersaing lebih kepada dengan pasar-pasar modern yang ada.